Desa wisata Benteng merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Bogor dengan kategori berkembang yang berorientasi edu agrowisata dengan jenis destinasi wisata antara lain wisata budaya, wisata religi, wisata buatan, wisata kuliner, wisata edukasi, dan wisata alam. Permasalahan utama yang dihadapi desa wisata Benteng adalah belum optimalnya pengelolaan desa wisata, khususnya dalam pemanfaatan media digital dan keterbatasan literasi digital dari pelaku dan pengelola usaha. Keterbatasan ini menyebabkan selama ini pelaku usaha dan pengelola desa wisata hanya menggunakan pemasaran konvensional sehingga jangkauan pasar terbatas serta keunikan, keunggulan, dan potensi desa wisata Benteng belum diketahui masyarakat luas. Yang terkenal digitalnya, saya harus bisa diberikan kota ini sekaligusnya. Penisinya saja sudah berhubung. Penisinya juga berhubung. Penisinya juga berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan. Untuk itu, dosen Universitas Nusabangsa, dosen Universitas Ibnu Kaldun, dan dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, melakukan kolaborasi penelitian dengan judul Pengembangan Model Transformasi Digital Desa Wisata Benteng untuk Meningkatkan Daya Saing yang didanai dari Hibah Penelitian Katalis tahun 2024. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model transformasi digital melalui pengembangan media digital untuk pemasaran dan pengelolaan desa wisata benteng berbasis Web 2.0. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Urgensi dari penelitian ini adalah, pertama, pengembangan teknologi informasi merubah perilaku konsumen dalam mencari dan mengetahui kebutuhannya dengan memanfaatkan media online sehingga pengelolaan desa wisata dituntut untuk menyesuaikan. Kedua, transformasi digital menjadi salah satu program strategis common para craft. Ketiga, pelaku usaha dan pengelolaan desa wisata benteng belum mengoptimalkan pemanfaatan media pemasaran digital yang disebabkan keterbatasan kesediaan media dan literasi digital. Dan keempat, transformasi digital akan membantu pengelolaan desa wisata benteng meningkatkan efisiensi operasional dan daya tarik, menjangkau pasar lebih luas, memperkuat sitra merek, dan daya saing. Dengan menggunakan metode analisis research and development, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat niat dari komitmen pengelolaan desa wisata dan pelaku usaha melakukan transformasi digital. Serta, menghasilkan media pemasaran digital berupa website, video promosi, dan buklet desa wisata benteng. Dan hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional terindeks dan bereputasi. Terima kasih di ucapkan kepada Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Research, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 atas bantuan pendanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wahyu Syarif Udaya, Ketua Pengelolaan Desa Wisata Benteng, mengucapkan terima kasih kepada Direkturat Reset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat, Pemerintah Sektif B, Universitas Sintabangsa, dan Universitas Mughodun atas kerjasama dalam penelitian pengembangan model transformasi digital desa wisata benteng untuk meningkatkan daya saing. Penelitian ini merupakan bagian dari program penelitian katalis strategi benchmarking desa wisata benteng sebagai model pariwisata ala perperlanjukan berbasis CBT dan digitalisasi informasi yang diganai oleh Direkturat Reset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2024. Kami sangat terbantu atas output penelitian aplikasi pemasaran digital, video promosi, dan buklet desa wisata benteng. Semoga dengan keadanya aplikasi pemasaran digital, video promosi, dan buklet desa wisata benteng dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke desa wisata benteng. Kami berharap kerjasama penelitian ini dapat berlanjut di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.